Intro Kembali lagi bersama Citri News Dilan Jokowi, BPN sebut e-government jangan cuma jadi jargon Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Dian Islamiyati, Fatwa, mengatakan konsep pemerintahan berbasis elektronik atau e-government bukan sekedar slogan bagi pihaknya Menurut dia, Prabowo Sandi akan mempercepat penerapan teknologi ke pemerintahan bilak-kelak menjadi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Dia pun menyebut, seharusnya konsep-konsep e-government tak sekedar dijadikan jargon oleh pemerintah Konsep-konsep smart government seperti smart city jangan hanya jadi jargon kata Dian dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia.com Senin 1 April Pernyataan Dian ini menyinggung istilah pemerintah Dilan atau digital melayani yang disampaikan Capres Pertahana Jokowi dalam debat keempat Pilpres 2019 Sabtu 30 Maret lalu Terkait itu, kata Dian BPN telah mendiskusikan konsep pemerintah kolaboratif yang ideal bagi pemerintah di masa mendatang Beberapa praktek serupa yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menjadi contoh untuk dikembangkan di daerah lain Sehingga, lanjutian Pemantapan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI untuk menyelaraskan pemerintah, warga negara, dan dunia usaha di semua sektor kehidupan seperti politik dan pemerintahan keadilan dan hak asasi manusia atau HAM serta kemajuan dan inovasi bisa terwujud Bidang-bidang tersebut saling terkait dan menguatkan sebagai bagian yang akan menyatukan NKRI ujar politikus PAN ini Peningkatan layanan kesehatan, misalnya tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab birokrasi kesehatan tetapi harus mengajak dan melibatkan semua warga ucapnya Untuk diketahui capres pertahana Jokowi Dodo dalam debat keempat Pilpres 2019 Sabtu 30 Maret lalu mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan birokrasi jika kembali terpilih Jokowi menyebut istilah pemerintahan dilan diperlukan bagi rakyat Jokowi mengatakan reformasi dalam pelayanan publik akan terus dilakukan salah satunya dengan pelayanan berbasis elektronik Di bidang pemerintahan ke depan diperlukan pemerintahan dilan digital melayani kata Jokowi di debat keempat Pilpres 2019 Sabtu 30 Maret Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih.